Hai co-friend, disini diceritakan dalam suatu kelompok kecil terdiri 9 orang, yang akan dibentuk panitia yang terdiri atas 4 orang. Ditanyakan berapa cara memilih panitia tersebut. Disini berarti pemilihan panitia, misalnya didapatkan A, B, C, D, ini akan sama dengan B, A, D, C, artinya apa? Urutannya tidak mempengaruhi. Jika penyusunan yang di mana urutannya tidak mempengaruhi, ini berarti adalah prinsip kombinasi. Jika dari N unsur kita pilih R unsur, maka banyaknya kombinasi yang dapat terjadi dirumuskan sebagai N! per N-R! dikali R! Di mana N! itu artinya N dikali N-1 dikali N-2 sampai bilangan asli terkecil sampai 1, kali 3, kali 2, kali 1. Nah disini dari 9 dipilih 4 orang, berarti dari 9, C, 4. Maka ini sama dengan 9! per 9 dikurangin 4! dikali dengan 4! Berarti ini sama dengan 9! per 5! kali 4! Kita uraikan 9! cukup sampai 5! supaya bisa kita coret dengan 5! Berarti ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5! per 5! dikali 4! berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5! kita coret, 4 sama 2, 8 kita coret, 3 dengan 9 kita coret 3. Maka kita dapatkan 3 dikali 7, dikali 6. Berarti ini sama dengan 126 cara. Maka pilihan kita yang sesuai adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.